1. Sayyidina Ali pernah mengungkapkan bahwa Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia Di sini Sayyidina Ali mencoba mengingatkan kembali pada kita bahwa Berharap pada intensitas yang tidak tepat justru akan Membawa kita terhadap rasa penyesalan Misalnya terlalu berharap pada manusia 2. Jangan menjelaskan tentang dirimu pada orang lain Menurut Sayyidina Ali, menceritakan diri sendiri terlalu banyak justru tidak berguna bagi kita maupun orang lain Bagi orang yang menyukai kita, mereka tidak butuh itu Hal itu juga berlaku bagi orang yang membenci kita Karena orang tersebut pastilah tidak akan percaya dengan semua itu 3. Kemenangan terbaik bagi Sayyidina Ali adalah ketika kita memaafkan Memaafkan bukan berarti kita kalah Tetapi menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan terhadap kita Dalam proses memaafkan itu juga kita sedang bertarung dengan diri sendiri Sehingga kita sanggup memaafkan itu juga berarti kita sudah menang melawan ego dari dalam diri sendiri 4. Sayyidina Ali berpesan Hiduplah dengan sederhana Meskipun kekayaan yang dimiliki sangatlah banyak Bukan berarti kita dapat hidup dengan terus-menerus berfoya-foya Selain itu, ketika kita rendah hati dan sederhana Justru banyak orang akan lebih menaruh respek terhadap kita Sehingga kita malah mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya 5. Jadilah seseorang yang tidak hanya mementingkan kepentingan perut saja Maksudnya, jangan hanya melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar Namun, usahakan juga untuk melakukan hal lain ketika masuk ke masalah rezeki Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!